Video seorang warga Lumajang, Jatim, mencopot stiker bergambar caleg partai Nasdem yang ditempel di rumahnya dengan alasan tidak meminta izin viral di media sosial. Kini terungkap siapa sosok caleg yang ada di striker tersebut. Adalah caleg partai Nasdem, Haji Karlsmeikiansyah, yang kemudian mengajukan somasi terhadap pengunggah video. Diketahui, Haji Karlsmeikiansyah adalah caleg partai Nasdem untuk DPR RI dari Dapil Jember Lumajang. Karls buka suara soal video yang viral di media sosial dan sudah ditonton hingga 6,7 kali itu. Dia juga mengungkapkan alasan melayangkan somasi kepada Agus Haryanto, pemilik akun TikTok Agus Gemui yang videonya ifral di media sosial. Charles menilai partai Nasdem, partai yang mengusung Charles Meikiansyah sebagai caleg DPR RI, bisa dirugikan akibat video viral itu. Dia lewat kuasa hukum kemudian mengirimkan surat somasi itu pada tanggal 4 Desember 2023. Di badan surat, somasi itu dilayangkan oleh badan advokasi hukum partai Nasdem Lumajang. Pihak Charles menyebut Agus telah memberikan kerugian bagi partai Nasdem karena dinilai menyebabkan pemberitaan negatif terhadap partai tersebut. Oleh karena itu, badan advokasi hukum partai Nasdem Lumajang meminta Agus segera meminta maaf secara terbuka, takedown video, dan melakukan klarifikasi paling lambat 3x24 jam sejak surat tersebut dilayangkan. Apabila Agus tak menggubriskannya, maka badan advokasi hukum partai Nasdem Lumajang akan melakukan upaya hukum. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!